Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Ziricam. Kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul X-Men Origins Wolverine yang rilis pada tahun 2009 lalu. Film ini bercerita mengenai awal kemunculan Wolverine yang harus berhadapan dengan mutan yang mengerikan. Film ini dipintangi oleh Hugh Jackman, Ryan Reynolds, dan Lynn Collins. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film X-Men Origins Wolverine. Semoga! Pada suatu malam, kakak beradik yang bernama James Logan dan Victor mendengar suara tembakan di luar kamar. Saat keluar, Logan melihat seorang pria membunuh ayahnya. Logan yang emosi tiba-tiba mengeluarkan cakar panjang dari sela-sela jaringnya. Logan membunuh pria yang menembak ayahnya. Namun ternyata pria itu berkata kalau dialah ayah kandung Logan. Ibu Logan ketakutan melihat kalau Logan ternyata adalah seorang mutan. Logan yang panik pun kabur dari rumah. Di dalam hutan, ternyata Victor menyusulnya. Ternyata Victor juga seorang mutan yang bisa mengeluarkan cakar tajam. Mereka berdua pun kabur dari rumah. Hari berganti hari, kedua saudara itu selalu bersama. Mereka kemudian menjadi prajurit dan ikut berperang. Selain kebal terhadap peluru, tubuh Logan dan Victor bisa menyembuhkan diri dengan sangat cepat. Berbeda dengan Logan yang bisa mengontrol emosinya, Victor lebih temperamen. Victor bahkan membunuh pemimpinnya sendiri saat sedang berselisih. Mereka berdua pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Seorang pria yang bernama Kolonel William Stryker kemudian menemui mereka berdua. William berkata kalau dia bisa membebaskan mereka berdua. Namun dengan syarat, mereka harus bergabung dengan timnya yang beranggotakan para mutan dan manusia-manusia berkemampuan super. Karena tidak ingin terus-terusan di dalam penjara, Victor dan Logan akhirnya menerima tawaran itu. William kemudian memperkenalkan anggota supernya yang terdiri dari Wade Wilson, John, Zero, Bradley, dan Fred. Mereka langsung menjalankan misi untuk mencari informasi tentang sebuah batu hitam aneh. Pencarian dimulai di sebuah pabrik berlian ilegal di Lagos, Nigeria. Setibanya di lokasi, Zero yang memiliki kemampuan menembak dengan mudah mengalahkan semua penjaga. William, Logan, Wade, John, Fred, dan Bradley kemudian masuk. Bradley yang mempunyai kemampuan mengendalikan listrik menjalankan lift sesuai keinginannya. Di saat lift terbuka, Wade yang mahir menggunakan pedang membantai semua petugas yang ada di sana. Si pemilik pabrik mencoba mengambil senjata, namun John yang bisa berteleportasi tiba-tiba muncul di sampingnya. William lalu mengambil sebuah bongkahan batu hitam yang bernama Adamantium. Pemilik pabrik mengatakan kalau benda itu adalah batu meteor yang dia dapatkan dari desa di pedalaman. William dan timnya pun bergegas pergi menuju desa itu. Sesampainya di sana, William menginterogasi semua penduduk desa untuk menunjukkan di mana sumber batu Adamantium berada. Namun para warga itu kepingungan, mereka tidak tahu. William pun mengancam jika mereka tidak memberitahu di mana sumber batu Adamantium berada, mereka semua akan dibunuh. Karena tidak ada yang mau buka mulut, William lalu menyuruh Victor membunuh kepala desa. Semua orang pun panik ketakutan. Zero lalu mulai menembaki para warga. Logan pun mencegah Zero membunuh penduduk yang tak berdosa. Logan tidak ingin timnya membantai warga desa yang tidak bersalah ini. Namun karena tidak ada yang memperdulikannya, Logan yang sudah muak memutuskan untuk keluar dari tim ini. Logan pun melangkah pergi. Victor mencoba memanggil Logan untuk kembali, namun Logan tetap memutuskan untuk pergi. Singkat cerita, selama enam tahun, Logan hidup tenang di pegunungan Kanada bersama istrinya, Kyla. Logan bekerja sebagai penampang pohon, sementara Kyla adalah guru SD. Mereka hidup bahagia dan saling mencintai. Sementara itu, tim manusia super yang dibentuk oleh William kini telah bubar. Mereka menjalani kehidupan masing-masing. Salah satunya adalah Bradley yang kini bekerja di pasar malam dengan membuka stand permainan listrik. Pada suatu malam, Bradley didatangi oleh Victor. Tanpa banyak basa-basi, Victor langsung membunuh Bradley. Keesokan harinya, Logan didatangi oleh William dan Zero. William mengajak Logan untuk kembali bekerja untuknya. Logan tentu saja menolak. Logan tidak ingin membunuh orang lagi. William kemudian memberitahu soal kematian Bradley. Menurut William, ada seseorang yang sedang memburu mereka. Namun Logan tidak memperdulikan hal itu. Sore harinya, di saat Logan dan istrinya akan pulang, di tengah jalan ada mobil yang menghalanginya. Logan pun turun lalu menyuruh orang yang menghalanginya untuk minggir. Namun orang itu malah marah dan tidak terima. Kyla kemudian datang menengai. Seperti dihipnotis, orang yang menghalangi itu langsung menuruti perintah Kyla untuk minggir. Keesokan harinya, di saat Kyla berangkat bekerja sendirian, Kyla dihadang oleh Victor. Di tempat lain, Logan yang sedang menebang pohon mencium bau Victor dari jauh. Dia juga melihat bekas cakaran Victor di sebuah pohon. Logan yang panik langsung berlari mencari Kyla. Logan menemukan mobil Kyla, namun dia tidak menemukan Kyla di dalamnya. Logan kemudian melihat tubuh Kyla yang sudah tewas di tengah hutan. Malam harinya, Logan yang penuh amarah mendatangi Victor di dalam sebuah bar. Logan bertanya kenapa Victor membunuh Kyla. Dengan entennya, Victor menjawab, dia hanya ingin menarik perhatian Logan. Logan yang emosi pun langsung menyerang Victor. Namun ternyata Victor jauh lebih kuat. Logan pun kewalahan. Victor membanting Logan. Logan bahkan tertimpa gelonggongan kayu yang besar. Victor lalu melempar Logan hingga tertapret truk yang berjalan. Victor kemudian menginjak cakar Logan hingga hancur. Logan pun akhirnya dibawa ke dalam rumah sakit. Namun Logan langsung sehat karena tubuhnya bisa menyembuhkan diri. William kemudian datang menemui Logan. Logan yang marah langsung mencekiknya. Logan menyalahkan William atas kematian istrinya. Karena setelah William datang, keesokan harinya Kyla dibunuh oleh Victor. William menjawab kalau dia sudah memperingatkan Logan sebelumnya. William mengaku kalau dia baru tahu ternyata Victor pelaku pembunuhan Bradley dan Kyla. William pun bercerita. Dahulu dia pernah memasukkan Victor ke dalam penjara karena terlalu berbahaya. Namun Victor berhasil kabur. Sejak saat itu, Victor mulai membunuh teman satu tim mereka dahulu satu per satu. Logan pun sadar kalau William mendatanginya untuk meminta perlindungan. William tahu kalau Logan sangat ingin membunuh Victor untuk balas dendam kematian istrinya. William berniat membantu Logan. Dia bisa membuat Logan menjadi jauh lebih kuat. Logan pun bersedia melakukan hal itu. Namun dengan satu syarat, Logan tidak ingin diatur-atur oleh siapapun. Logan kemudian dibawa ke dalam laboratorium rahasia yang ada di balik air terjun. William berkata kalau batu hitam adamantium yang mereka incar enam tahun lalu adalah logam yang sangat kuat. William berhasil mendapatkan batu itu. William berencana untuk mencampurkan adamantium ke dalam tulang di tubuh Logan. Membuat Logan menjadi manusia yang kuat yang bisa menghancurkan apapun. Singkat cerita, Logan bersiap-siap untuk operasi memasukkan adamantium ke dalam tubuhnya. Dari atas, beberapa jenderal memperhatikan hal ini. William memberitahu para jenderal itu kalau Logan adalah objek uji coba yang dia sebut Weapon X. Operasi pun mulai dijalankan. Beberapa jarum suntik menyuntikkan adamantium ke dalam tubuh Logan. Logan merasa sangat kesakitan. Namun dia berusaha bertahan karena dia sangat ingin balas dendam. Setelah operasi selesai, di layar monitor terlihat kalau detak jantung Logan berhenti. Semua orang pun mengira Logan telah mati karena tidak kuat menahan adamantium di dalam tubuhnya. Namun tiba-tiba detak jantungnya muncul kembali. Itu artinya, Logan berhasil selamat. Operasi memasukkan adamantium ke dalam tubuh Logan telah berhasil. Setelah tahu uji coba kali ini berhasil, William yang licik tiba-tiba menyuruh Zoro mengambil DNA Logan agar dia bisa menciptakan makhluk super lagi selain Logan. William juga menyuruh Zero untuk menghapus ingatan Logan. Ternyata Logan bisa mendengar perkataan William ini. Logan pun akhirnya bangkit. Dari sela-sela jarinya muncul cakar adamantium. Zero menembak kepala Logan, namun Logan masih hidup. Luka didahi Logan itu bisa sembuh dengan cepat. Logan kemudian membelah pintu besi dengan cakarnya dan kemudian kabur. Logan bersembunyi di sebuah gudang milik pasangan kakek nenek yang bernama Travis dan Heather. Awalnya Travis mengira Logan adalah orang yang jahat. Namun setelah tahu Logan hanya kedinginan, Travis kemudian meminjamkan baju milik anaknya. Travis bahkan mengajak Logan yang kelaparan untuk makan malam. Keesokan harinya, tahu kalau Logan bisa memperbaiki motor, Travis meminjamkan jaket serta kunci motor miliknya agar Logan bisa memeriksa motor itu. Tiba-tiba Heather dan Travis ditembak dari jauh hingga tewas. Ternyata itu adalah ulah Zero. Sebuah helikopter kemudian menembakkan rudal menghancurkan gudang. Beruntung Logan berhasil kabur menaiki sepeda motor. Zero langsung menaiki helikopter untuk mengejar Logan. Bukan cuma helikopter, Logan juga dikejar oleh dua mobil anak buah William. Dengan cakarnya, Logan menghancurkan salah satu bahan mobil musuh. Logan kemudian melompat ke atas mobil satunya untuk menembak helikopter. Zero pun membalas dengan menembakan rudal. Logan kemudian melompat dan merusak baling-baling helikopter, membuat helikopter itu hilang kedali dan jatuh. Logan kemudian mendekati Zero yang sekarat. Logan mendengar suara William di radio komunikasi. Logan mengambil radio itu dan berkata kalau dia akan membunuh William nanti setelah dia membunuh Victor. Logan pun membakar Zero yang ada di dalam helikopter. Di tempat lain, William menyiapkan pistol dengan peluru adamantium, karena hanya peluru itulah yang bisa membunuh Logan. William kemudian menemui General Moonson. General Moonson marah karena proyek yang dilakukan William menghabiskan dana yang sangat banyak, namun belum ada hasilnya. Staff William kemudian memberitahu kalau mereka telah menemukan mutan-mutan lain yang memiliki kekuatan super. Salah satunya adalah seorang pemuda yang memiliki kekuatan mata laser. Sementara itu, Logan menemui John. Logan bertanya apakah John mengetahui di mana Victor berada. John menjawab kalau dia tidak tahu. Dahulu, John keluar dari tim setelah dia tahu proyek William yang akan memburu para mutan untuk menciptakan monster mengerikan. Logan pun bertanya di mana William melakukan eksperimen itu. John teringat kalau William pernah menyinggung tentang sebuah pulau, namun dia tidak tahu pasti. Menurut John, kemungkinan Fred tahu tentang hal ini karena dia dekat dengan Zero. Logan pun meminta John mempertemukannya dengan Fred. Singkat cerita, mereka berdua pun menemui Fred yang kini menjadi gendut. Logan menanyakan keberadaan Victor kepada Fred, namun Fred tidak menjawab. Fred malah mengusir Logan. Logan pun mengecek Fred yang kini seperti gumpalan. Fred yang marah langsung menghajar Logan. Logan sempat kewalahan menghadapi Fred yang gendut. Namun di saat Fred memeturkan kepalanya ke kepala Logan, dia malah merasa pusing sendiri. Logan pun berhasil mengalahkan Fred. Fred akhirnya memberitahu kalau selama ini Victor membantu William di dalam sebuah pulau. Ternyata Victor dan William bekerja sama. Di pulau itu, William menangkap para mutan untuk dijadikan eksperimen. Logan pun akhirnya sadar kalau Victor sengaja membunuh Kayla agar dia bersedia dijadikan bahan eksperimen. Logan pun bertanya di mana pulau itu berada. Fred menjawab kalau dia tidak tahu. Namun ada salah satu mutan yang berhasil kabur dari sana. Mutan itu bernama Gambit. Sementara itu, di tempat lain, Victor menemui Scott yang bisa menembakkan laser dari matanya. Victor langsung menangkap Scott. Logan dan John kemudian pergi ke New Orleans untuk menemui Gambit. Mereka berdua masuk ke dalam sebuah kasino. John akan berjaga di luar, sementara Logan yang akan menemui Gambit. Logan pun ikut bermain kartu agar dia bisa berbicara dengan Gambit. Di luar, John melihat Victor ada di sana. John pun mengikuti Victor. Tiba-tiba Victor muncul mendekati John. John pun bertarung melawan Victor sambil berteleportasi. Victor akhirnya bisa menembak gerakan John. Victor kemudian membunuh John. Di dalam bar, Logan bertanya di mana pulau tempat penahanan para mutan berada. Namun Gambit pura-pura tidak tahu. Tiba-tiba, Gambit langsung menembaki Logan dengan kartu-kartunya hingga terlempar keluar. Logan kemudian melihat John yang tewas dibunuh oleh Victor. Logan melihat Victor mengambil sembel darah John. Logan dan Victor pun akhirnya kembali bertarung. Kini, Logan bisa mengimbangi kekuatan Victor. Dengan cakar adamantiumnya, Logan menusuk tangan serta dada Victor. Di saat Logan akan membunuh Victor, tiba-tiba Gambit datang membuat ledakan hebat. Victor pun berhasil kabur. Logan ingin mengejar Victor, namun Gambit menantangnya bertarung. Setelah bertarung dengan sengit, Gambit akhirnya berhasil dikalahkan. Gambit kemudian meminta maaf. Dia mengira Logan adalah anak buah William. Logan pun menyuruh Gambit mengantarkannya ke pulau markas William berada. Di dalam pulau, William melakukan eksperimen menggabungkan kekuatan beberapa mutan sekaligus. Mutan yang akan mendapatkan kekuatan uji coba ini adalah Wade Wilson. William sudah menghapus semua ingatan Wade. Jadi Wade tidak akan mengkhianatinya. Jenderal Munson yang ada di sini pesimis dengan percobaan ini. Apalagi hasil percobaan William sebelumnya malah kabur. Munson berencana menghentikan pendanaan untuk proyek ini. William yang marah kemudian membunuh Jenderal Munson. Sementara itu, Gambit mengantar Logan menggunakan pesawat pribadinya menuju pulau yang dimaksud. Ternyata itu adalah pulau bekas reaktor nuklir. Saat hampir mendekati pulau, Logan menyuruh Gambit untuk pergi. Logan kemudian terjun ke dalam laut. Sambil mengendap-endap, Logan melihat Scott yang tak berdaya dibawa oleh dua orang. Logan kemudian masuk ke dalam ruangan. Dia melihat William sedang bereksperimen dengan sesuatu. William ternyata sudah tahu kedatangan Logan ini. Logan pun bertanya, kenapa William tega menyuruh Victor membunuh Kaila? William menjawab, karena itulah satu-satunya cara agar Logan mau menjadi objek uji coba adamantium. William akan menggabungkan daya tahan tubuh dan kekuatan Logan, serta kekuatan dari mutan-mutan lainnya untuk menciptakan mutan terkuat yang dia beri nama Deadpool. William kemudian memanggil seseorang untuk datang. Ternyata orang itu adalah Kaila. Ternyata Kaila masih hidup. Ternyata selama ini Kaila bekerja untuk William. Selama ini Kaila membohongi Logan. William mengatakan, kalau Kaila juga merupakan seorang mutan, Kaila bisa menghipnotis orang hanya dengan menyentuhnya. Kaila pun mengaku kalau di dalam hutan, Victor menyuntikkan suatu zat yang membuat detak jantungnya melemah. Dengan begitu, Logan akan mengira kalau dia telah mati. Mereka sengaja membuat Logan marah hingga akhirnya mau dijadikan bahan eksperimen. Sebenarnya Kaila juga sudah terlanjur mencintai Logan. Namun Logan yang terlanjur patah hati dan merasa dipermainkan, akhirnya memutuskan untuk pergi begitu saja. Kaila terpaksa menuruti perintah William karena adiknya yang juga seorang mutan ditahan oleh William. Sebelumnya, William berjanji akan melepaskan adiknya jika Kaila mau bekerja sama. Namun ternyata, William ingkar janji. Dia menolak membebaskan adik Kaila karena dia ingin menelitinya lebih lanjut. Victor kemudian datang menagih janji William yang akan menyuntikkan adamantium ke dalam tubuhnya. Lagi-lagi William ingkar janji dengan alasan Victor tidak akan mampu bertahan hidup dengan efek adamantium. Kaila pun merasa kalau William hanya memanfaatkan dirinya. Di saat Kaila hendak kabur, Victor mencegiknya. Kaila mencoba menghipnotis Victor namun tidak mempan. Logan pun kembali menyelamatkan Kaila. Logan mendorong Victor hingga terjatuh. Di saat Logan akan menebas leher Victor, Kaila datang mencegahnya. Logan pun akhirnya hanya meninju Victor hingga pingsan. Kaila lalu menjelaskan kalau adiknya ditahan oleh William. Kaila menunjukkan penjara tempat para mutan ditahan. Logan pun membebaskan semua mutan yang ada di sana. Kaila akhirnya bisa kembali berkumpul dengan adiknya yang bernama Emma. Logan kemudian membantu mutan-mutan itu mencari jalan keluar. Tiba-tiba dari balik pintu, Deadpool yang sudah bangkit menghadang mereka. Deadpool bisa mengeluarkan pedang dari dalam tangannya. Logan pun menyuruh Kaila membantu para mutan kabur lewat jalan yang lain. Logan akan menghadapi Deadpool. Di tempat lain, William mengamati pergerakan Deadpool dari kamera CCTV. William lalu memberikan perintah kepada Deadpool untuk menyerang. Deadpool pun langsung maju menyerang Logan. Logan sempat menusuk perut Deadpool, namun luka itu sembuh dengan cepat. Di tempat lain, para mutan ditembaki oleh anak buah William. Kaila terkena tembakan di perut. Emma kemudian berubah menjadi sekeras berlian untuk melindungi teman-temannya. Scott pun meminta Emma membantunya. Scott lalu menembakkan laser mengalahkan musuh yang ada di sana. Kaila lalu menyuruh Emma membawa para mutan untuk kabur. Sementara dia akan kembali untuk memeriksa keadaan Logan. Di dalam lorong, saat sedang kebingungan, Scott seperti mendengar suara seseorang memandu mereka mencari jalan keluar. Sementara itu, Logan naik ke atas menara dengan cepat. Namun ternyata Deadpool bisa berteleportasi. Mereka berdua pun kembali bertarung di atas menara. Deadpool kemudian menusuk dada Logan dengan kedua pedangnya. Tiba-tiba dari belakang, Victor menyerang Deadpool hingga terjatuh. Victor datang menyelamatkan Logan. Deadpool kemudian muncul lagi. Victor dan Logan pun bekerja sama melawannya. Victor dan Logan berhasil menusuk Deadpool. Namun Deadpool berteleportasi. Deadpool kemudian menembakkan laser dari matanya. Logan menahan serangan itu dengan cakarnya. Sementara Victor berlari ke arah Deadpool. Deadpool yang fokus menyerang Victor tidak tahu kalau Logan ada di belakangnya. Logan pun berhasil memenggal kepala Deadpool hingga terjatuh. Tembakan laser di kepala Deadpool itu kemudian menghancurkan menara. Melihat Deadpool gagal membunuh Logan, William pun menyiapkan pistol adamantium. Victor sadar kalau Logan tidak akan memaafkannya. Victor pun kemudian pergi. Di saat Logan akan menyusulnya, dari atas ada bongkahan menara jatuh di atasnya. Gambit kemudian datang menolong Logan. Logan kemudian menyuruh Gambit untuk mengecek para mutan yang akan kabur. Logan lalu mendekati Kayla yang tergeletak. Kayla mengatakan kalau dia benar-benar mencintai Logan. Logan kemudian menggendong Kayla yang terkenal luka tembak di perutnya. Tiba-tiba William datang menembaki Logan. William menembak kepala Logan membuat Logan tumbang. William kemudian menembak kepala Logan berkali-kali. Di saat William akan membunuh Kayla, Kayla menghipnotisnya menyuruh William membuang pistolnya dan kemudian berjalan pergi. William pun akhirnya pergi sesuai perintah Kayla. Di tempat lain, para mutan berhasil keluar dengan selamat. Mereka lalu disambut oleh seseorang yang keluar dari dalam helikopter. Orang itu bernama Charles Xavier atau Profesor X. Ternyata Profesor X lah yang telah memandu Scott menggunakan telepati agar mereka bisa keluar dengan selamat. Profesor X lalu mengajak semua mutan itu untuk pergi dengannya. Sementara itu, ternyata Logan masih hidup. Luka tembak di dahinya kemudian langsung sembuh. Namun Logan kehilangan semua ingatannya. Logan tahu namanya sendiri dari kalung yang dia pakai. Gambit kemudian datang memberitahu kalau para mutan telah aman. Awalnya Logan mengira kalau Gambit adalah orang yang jahat. Logan akhirnya percaya setelah Gambit memberitahu namanya. Gambit pun mengajak Logan untuk pergi. Logan kemudian berhenti saat melihat tubuh Kayla yang sudah tewas. Logan merasa seperti mengingat Kayla. Dari jauh terdengar suara polisi yang datang. Gambit menyuruh Logan untuk kabur. Namun Logan tidak ingin ikut dengan Gambit. Logan pun akhirnya pergi sendirian. Di jalanan, William ditangkap karena telah membunuh General Munson. Sementara itu, di dalam reruntuhan, ternyata Deadpool masih hidup. Dan berakhirlah alur cerita film X-Men Origin Wolverine ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah, jangan mudah percaya dengan wanita. Bisa jadi dia dikirim untuk membuat kalian jadi kelinci percobaan. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax